Intro Selamat pagi pemirsa, Indonesia boleh dikatakan sedang dalam kondisi darurat daya saing industri. Itu terutama sekali terlihat di sektor industri tekstil dan produk tekstil yang dalam beberapa tahun terakhir terus dihantam persoalan pelik. Baik dari sisi internal maupun eksternal. Ini sungguh ironis, karena sebetulnya industri tekstil dan produk tekstil punya sejarah kontribusi yang sangat penting terhadap perekonomian nasional. Namun, kini daya saing mereka kian luruh. Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 22 Juni 2024 dengan tema Industri Tekstil Menjemput Mati. Bersama saya Iqbal Himamon. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Suti Senawinatambak. Kania, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Kita hari ini menjemput rezeki ya, tapi sayang sekali yang kita bahas ini Industri Tekstil Menjemput Mati. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa itu bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan supaya itu tidak terjadi. Namun, ada beberapa topik utama menjadi headline dalam harian media Indonesia. Hari ini tampak berbeda headline di media Indonesia. Ini ngomong-ngomong ya, ini kelihatan pink. Harus menjadi headline. Harus menjadi headline. Jelita, ikhtiar memuliakan kaum perempuan. Ada kanal jelita yang dibuat oleh media Indonesia. Ini tujuannya apa dan maknanya apa? Baru saja diluncurkan kemarin tentunya. Selamat ya. Selamat kepada media Indonesia. Ini tentunya membuktikan bahwa media Indonesia mengambil posisi keberpihakan, terutama kepada kaum perempuan. Jadi, kanal ini intinya adalah untuk memperlihatkan bagaimana media Indonesia berkomitmen dan juga konsisten untuk memuliakan perempuan. Dan bahwa ternyata mayoritas pembaca media Indonesia.com, karena ini kanal yang diluncurkan di media Indonesia.com adalah 57%-nya kaum perempuan. Artinya, literasi di kalangan perempuan itu juga meningkat. Sehingga akhirnya kemudian dihadirkan kanal ini yang tujuannya adalah untuk memberikan banyak sekali ragam informasi. Apakah itu dari urusan kesehatan, parenting, hingga dunia usaha. Itu yang kemudian disampaikan juga oleh Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Abdul Kohar. Peluncurannya kemarin. Dan tentunya diharapkan dengan kehadiran kanal ini juga bisa membuat literasi di kalangan perempuan menjadi semakin meningkat. Oke, itu sebuah informasi yang legit ya. Karena kan saking banyaknya harus informasi yang beredar. Jadi sekarang kalau mau cari acuan, kejelita saja. Di media Indonesia.com. Jadi ini ada QR code-nya juga ya? Ada QR code. Mungkin bisa dipindai. Jadi mungkin para pemirsa yang bisa melihat di e-paper atau yang membeli koran hari ini bisa memindah QR code ini. Itu tadi. Kemudian yang kedua ini cukup mengkhawatirkan segera audit pusat data nasional kemarin itu sampai pada antri loh, Mbak. Di bandara, di migrasi. Itu adalah wajah Indonesia yang pertama kali didatangi oleh turis dari macam negara. Ini apa maknanya? Seberapa serius sih? Seberapa serius? Itu yang kemudian masih kita tunggu. Oh, pusat data nasional ya serius sekali. Artinya kalau kita melihat adanya gangguan tersebut, apakah kemudian dikatakan akibat dari persoalan teknis. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada kemungkinan ini adalah serangan siber. Tapi kalau kemudian memang masalahnya adalah teknis, kenapa pemulihannya memakan waktu begitu lama? Maka dari para pengamat mengatakan untuk segera melakukan evaluasi. Karena pusat data nasional ini kan tidak hanya digunakan oleh dirjen keimigrasian, tetapi juga oleh kementerian-kementerian lain. Sehingga dikhawatirkan kalau memang serangannya terjadi pada PDN, itu bisa melebar ke layanan-layanan yang lain. Itu yang kemudian membuat para pengamat mengatakan ini harus segera dilakukan audit, harus segera dilakukan evaluasi untuk memastikan apa sebenarnya masalahnya. Karena ujung-ujungnya bisa jadi kebocoran data pribadi. Nah ini yang memang seharusnya bisa dapat dilindungi dengan lebih seksama. Harus segera ya tentunya ya? Harus segera. Karena ini fatal dan itu bisa menimbulkan distrust baik kepada wisatawan maupun investor juga berarti. Nah kalau berkaitan dengan apa yang terjadi dengan dirjen keimigrasian tentunya tadi kan sudah disampaikan. Ini kan wajah terdepan Indonesia begitu ya. Kunjungan wisatawan dan lain sebagainya, investor asing dan lain sebagainya, pintu masuknya adalah lewat keimigrasian. Kalau kemudian keimigrasian menunjukkan wajah yang seperti ini tentunya kan tidak menimbulkan kepercayaan ya. Malah justru sebaliknya distrust begitu ya. Lagi-lagi ini menyangkut kredibilitas Indonesia jadi harus dipastikan begitu ya audit dilakukan, dievaluasi karena pusat data nasional ini akan dibangun di beberapa tempat gitu. Yang pertama dibangun di Cikarang dan memang diarahkan untuk semua kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan pusat data nasional tersebut. Termasuk di IKN kalau pembangunan sesuai rencana ya. Termasuk juga di IKN gitu ya kalau sesuai dengan rencana gitu. Jadi ini memang harus segera diatasi dan kemudian juga dijelaskan gitu apa menjadi penyebab dari masalah ini gitu. Utamanya kan data-data kita ya, data-data pribadi yang disimpan di situ. Kebocoran data yang sekarang menjadi solotan publik termasuk di PPDB juga jadi diundur. Jadi memang ini dampaknya tuh luas sekali ya. Bisa meluas kemana-mana. Oke itu tadi soal PDN kita dorong juga supaya evaluasi segera dilakukan untuk mencari penyebabnya. Ini juga yang harus dicari penyebabnya dan harus diatasi adalah depresiasi rupiah yang hantam pengusaha. Ada pernyataan dari APINDO ya Mbak. Ini sudah cukup memukul industri di Indonesia. Akhirnya pengusaha bersuara loh. Akhirnya selama ini menahan diri maksudnya. Ya paling tidak kalau kita melihat dari level rupiah yang terus melemah ya. Di 16.450 per dolar Amerika menemah sekitar 0,12 persen dari penutupan hari sebelumnya di 16.430 kok sepertinya melemah ya. Terus gitu ya belum ada tanda-tanda reversal. Jadi kemudian para pengusaha mengingatkan sepertinya ya ada pernyataan dari ketua umum APINDO dari Ibu Sinta yang mengatakan bahwa pelemahan ini bisa kemudian membuat produktivitas dan juga daya industri terdampak. Dan yang mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut adalah utamanya terhadap industri TPT. Yang sekarang kita sudah lihat gelombang PHK-nya sudah dimulai bahkan dari sejak tahun kemarin. Dampaknya ya... Terutama di sektor yang masih tergantung sama kebutuhan impor itu cukup banyak. Ada juga gitu ya. Jadi utamanya yang memang berorientasi ekspor kemudian juga yang bahan bakunya itu masih impor. Yang berorientasi ekspor salah satunya tekstil. Dikatakan bahwa sebenarnya pelemahan ekonomi global sudah mengerus gitu. Share dari industri TPT kita di pasar ekspor ini. Tapi di sisi lain kemudian juga ada industri yang menggunakan bahan baku impor yang kemudian juga harus bersiap-siap begitu ya. Kalau kemudian pelemahan rupiah ini tidak bisa distabilkan dalam waktu dekat ini. Presiden Jokowi juga kemarin sudah memanggil mereka yang berkewenangan karena ujung-ujungnya di harga ya mbak? Ujung-ujungnya di harga. Dari pengusaha menatakan seperti itu ya. Kalau kemudian kondisinya berlarut harga produk di level konsumen kemungkinan besar ya akan meningkat gitu ya. Sesimpel itu gitu. Karena kemudian kan produktivitasnya harus dijaga juga gitu. Kalau tidak ya bisa terjadi PHK gitu dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian disuarakan oleh para pengusaha untuk menjadi perhatian. Karena bisa dibilang ini penutupan terburuk bagi rupiah di tahun ini ya. Dan sebenarnya di tahun ini dan yang terburuk itu sejak 23 Maret 2020 yang waktu itu pernah mencapai level 16.575 pada saat COVID. Tapi itu karena ada faktor pandemi atau COVID. Kemudian tadi memang yang terpukul paling besar adalah sektor TPT atau tekstil. Yang menarik dari BI juga sebenarnya menyampaikan pesan gitu ya dalam hal ini. Bagaimana mereka terus berupaya untuk mengawal kepercayaan pasar tetap terjaga dan juga untuk mengupayakan keseimbangan supply dan demand valuta asing di pasar. Dikatakan bahwa BI akan terus membangun komunikasi khususnya yang terkait dengan area konangan BI dan juga koordinasi terus dilakukan dengan stakeholder terkait. Itu upaya yang sudah dilakukan ya? Itu upaya yang akan dilakukan dan terus dilakukan yang sudah dan akan terus dilakukan. Tapi terkait stakeholder ini yang sebenarnya menarik. Stakeholdernya yang mana gitu? Pemerintahan yang sekarang atau pemerintahan yang akan datang. Apalagi akan ada transisi nanti Oktober tapi semoga ini tidak sampai Oktober semoga bisa segera diatasi. Terutama ini yang juga harus terus didorong adalah soal industri tekstil. Ini judulnya agak sedih kalau mendengar tapi memang kenyataannya seperti itu. Tadi ada pemamparan kita dengar di rapat-dengar pendapat ya di DPR Mbak. Dari Karanganyar beberapa daerah di Jawa Tengah. Ya harus dilakukan sesuatu sih kok. Sudah banyak PHK yang dilakukan. Jadi kenapa media Indonesia hari ini fokus menyoroti soal industri tekstil ini? Ya karena kita melihat bahwa industri tekstil dan produk tekstil yang dulunya primadona. Dulunya primadona. Ini seperti dulu lantak di telah berbagai tantangan akibatnya PHK massal pun. Kita dengar gitu dari hari ke hari ini nambah terus. Datanya bisa mencapai puluhan ribu dari sejak awal tahun. Bahkan dari sebenarnya tahun kemarin. Tidak saja efisiensi karyawan tapi juga penutupan pabrik gitu yang terjadi sekarang ini di industri ini. Kondisinya begitu sulit. Bahkan ketika penutupan pabrik PHK terjadi pesangan pun juga tidak terbayarkan gitu ya. Kondisinya begitu sulit. Nah kalau kita mau urut-urut penyebabnya banyak gitu ya. Kalau kita melihatkan salah satu yang disebut-sebut ya tadi gitu soal pelemahan rupiah. Dan kemudian juga ada soal ketidakpastian ekonomi global yang menyebabkan permintaan ekspor surut. Kemudian juga ada disinyalir praktek dumping. Politik praktek dumping yang dilakukan oleh negara lain ke negara kita. Sebenarnya Ibu Menteri Keuangan juga sudah bilang, sudah mengetahui penyebabnya itu. Tapi ternyata kebijakannya belum bisa melakukan sih. Belum in line gitu. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan gitu ya. Karena pemerintah itu kebijakannya tidak jelas gitu. Dalam arti kalau kemudian utamanya adalah memberikan perlindungan kepada industri TPT dalam negeri. Lalu bagaimana koordinasi antar kementerian terkait. Karena ini kan koordinasi antar tiga kementerian paling tidak ya. Ada kementerian keuangan, ada kementerian perindustrian, ada kementerian perdagangan. Ada misalnya soal permendak yang pada waktu itu diyakini akan memberikan angin segar gitu. Tapi kemudian malah direvisi. Kemudian juga ada pernyataan dari Menteri Keuangan. Dan ini agak menarik karena kemudian para menteri ini saling bersautan di media gitu ya. Jadi ketika Bu Menteri kemarin menyampaikan seperti itu, ada juga tanggapan dari Menteri Perindustrian yang mengatakan bahwa agak ironis kemudian. Bahwa ternyata salah satu masalahnya itu adalah juga soal cukai gitu ya. Dirjen cukai yang lengkap ini ada di bawah kementerian keuangan. Dikatakan bahwa telat gitu memproteksi dan lain sebagainya. Jadi antar para menteri aja masih belum kompak gitu ya. Entah karena tidak serius atau tidak tahu caranya. Tapi yang pasti memang koordinasi dibutuhkan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap industri TPT dan juga pasar dalam negeri kita. Oke itulah yang menjadi alasan kenapa media Indonesia hari ini fokus mengangkat soal perkembangan industri tekstil. Industri tekstil menjemput mati. Selamat menyaksikan. Industri tekstil menjemput mati. Indonesia boleh dikatakan sedang dalam kondisi darurat daya saing industri. Itu terutama sekali terlihat di sektor industri tekstil dan produk tekstil atau TPT yang dalam beberapa tahun terakhir terus dihantam persoalan pelik. Baik dari sisi internal maupun eksternal. Ini sungguh ironis karena sebetulnya industri TPT punya sejarah kontribusi yang sangat penting terhadap perekonomian nasional. Pada era kejayaannya, dahulu sektor ini bahkan pernah menjadi primadona industri manufaktur tanah air. Mereka menjadi andalan dalam penciptaan lapangan kerja sekaligus penerimaan ekspor negara. Namun, kini daya saing mereka kian luruh. Jangan kan diminta berakselerasi untuk melesat lebih tinggi. Untuk sekadar bertahan hidup saja, mereka harus berjuang mati-matian. Perjuangan mereka saat ini ialah agar tidak terjadi badai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang lebih besar di masa-masa mendatang. Itu pun bukan pekerjaan mudah ketika hantaman bukannya semakin reda, malah makin menghebat. Dari sisi dalam, para pelaku industri TPT dihantam oleh kebijakan perdagangan pemerintah yang tidak jelas serta kenaikan upah dan biaya utilitas yang terus meninggi. Di saat yang sama, dari sisi luar, keterpurukan daya saing itu juga dipicu oleh praktek impor TPT yang dinilai sudah sangat keterlaluan. Membanjirnya produk impor ilegal maupun produk impor legal yang didukung praktek damping membuat produsen lokal sulit bertahan. Barang-barang impor yang murah, terutama dari Tiongkok, yang semakin tidak terbendung membanjiri pasar domestik, membuat para pelaku industri TPT kian tak berdaya. Dampaknya, hehehe, amat dahsyat. Hari-hari ini cerita seperti tahun lalu kembali terjadi. Ribuan pekerja di Jawa Tengah dan Jawa Barat terpaksa menganggur lantaran terkena PHK. Gelombang PHK besar-besaran yang terjadi sejak awal 2024 bukan sekadar karena pengurangan karyawan, melainkan juga akibat perusahaan yang tutup. Pada persoalan ini, sayangnya, pemerintah justru tidak konsisten dalam menciptakan perlindungan bagi pelaku industri dalam negeri. Contohnya, di aturan soal impor. Di satu sisi, pada satu kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menuding praktek damping yang dilakukan negara produsen TPT sebagai penyebab banjirnya barang impor. Namun setelah tahu musababnya, Bu Menteri malah lambat menerbitkan kebijakan BA masuk pengamanan maupun anti-dumping. Contoh lain, Menteri Perdagangan Sulki Fri Hasan sempat mengeluarkan Permendak No. 36 Garis Miring 2023 untuk memperketat masuknya produk TPT impor. Peraturan itu terbukti efektif membatasi produk impor. Impor pakaian menyusut dari 3,53 ribu ton pada Januari 2024 menjadi 2,67 ribu ton pada April 2024. Namun, anehnya, belay itu malah direvisi menjadi Permendak No. 8 Garis Miring 2024 yang isinya merelaksasi impor. Ada dua dugaan terkait hal ini. Pemerintah tidak serius atau pemerintah memang tidak tahu cara melindungi industri TPT dalam negeri? Yang pasti, sejauh ini pemerintah tidak terlihat memiliki cadangan solusi untuk menyelamatkan mereka yang sebagian besar tengah sekarat itu. Industri-industri seolah dibiarkan berjuang sendiri tanpa sokongan yang memadai dari negara. Celakanya, di saat pemerintah tak mampu melindungi industri TPT dalam negeri, mereka malah menggelar karpet merah buat investor Tiongkok yang akan membangun pabrik garmen di Indonesia dalam waktu dekat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Penjahitan, perusahaan tekstil Tiongkok itu telah mendatanginya dan mengungkap rencana investasi hingga penyerapan tenaga kerja. Atas nama investasi, pemerintah rela menomorsatukan investor luar tanpa perlu peduli bahwa pada saat yang sama, industri dalam negeri sedang menunggu mati. Demi menarik investasi yang sekarat-sekarat dibiarkan mati. Inilah sebagian ironi industri di republik ini. Industri tekstil menjemput mati, itu sudah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami akan kembali usaha jeda, tetap lapis sama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa dan yang menjadi topik kita pada pagi hari ini adalah kepedulian terhadap industri tekstil yang sayang sekali kondisinya cukup mengkhawatirkan sehingga kami mengangkat tema industri tekstil mencemput mati. Kami ingin tahu pendapat Anda Pemirsa, kami akan mengundang yang pertama ada Pak Edward Curup dari Bengkuli yang sudah bergabung dengan editorial media Indonesia. Pak Edward selamat pagi. Selamat pagi Pak Edward. Pak Edward selamat pagi. Baik, ada kendala komunikasi. Kalau begitu kita ke Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman selamat pagi. Selamat pagi Pak Sikbal, selamat pagi Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak mengamati industri tekstil bagaimana Pak? Ya, industri tekstil menjemput mati ya. Mbak Kania, kita sangat mengkhawatirkan ya bahwa pabrik-pabrik industri tekstil kita khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat itu sudah terbukti memphk ribuan pekerja. Ini artinya bahwa perhatian pemerintah terhadap industri tekstil ini sangat kurang. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada koordinasi. Asara Departemen, misalnya Pementeri Perdagangan, Menteri Keuangan dalam bahasa Bia Cukai, dan Menteri Kooperasi. Percuma kita kalau pemerintah mengatakan harus menggalakkan UMKM, harus membeli produk dalam negeri. Sementara barang-barang port itu selalu membanjiri, dan itu produk-producer kita kalah bersaing dengan harganya. Karena yang masuk ini kan dia masuk ke Indonesia, kemudian harganya sangat murah. Nah, daya beli masyarakat kan sangat rendah. Nah, tentu kan masyarakat membelinya dengan yang lebih murah dong, daripada yang produk-produk dalam negeri kita. Nah, jadi kita meminta kepada Presiden, ini jangan dianggap hal yang biasa ya. Tetapi Presiden kalau perlu memanggil Menteri terkait membicarakan hal ini. Jangan sampai kalau ini terjadi terus-menerus, ekonomi kita semakin lesu, kemudian pabrik-pabrik kita sudah tutup, pekerja-pekerja kita kasihan sudah dirumahkan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tasri Kusman. Selanjutnya kita kembali akan bergabung dengan Pak Edward di Curug Pungkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bung Kania. Selamat pagi Bung Kania. Jadi begini, seperti yang disampaikan Pak Tasri Kusman tadi cocok. Di daerah saya, kota kecil, kota Curug itu cuma berpenduduk sekitar 120 ribu orang. Itu ada 10 lapak barang-barang eks luar yang harganya sangat murah, membanjiri. Ada mungkin ada 10 di sudut-sudut kota itu sudah berdiri itu. Harganya betul-betul sangat. Ini mematikan, akan mengurangi pembelian untuk berat-berat dalam negeri. Cuma ini perlu diatur oleh pemerintah, diperketat masuknya barang-barang itu. Kenapa barang itu bisa masuk banjir? Dan ini kan untuk melindungi Indonesia dari dalam negeri. Juga rakyat Indonesia coba ditanamkan rasa cinta produksi dalam negeri gitu loh. Cuma memang kualitasnya kadang-kadang jauh lebih baik itu. Harganya murah, kualitas baik gitu loh. Jadi memang persaingan, padahal itu barang bekas ya. Sekarang orang sudah tidak malu pakai barang bekas, barang biji. Kalau istilahnya dicurut itu barang biji. Itu orang-orang suatu kebanggaan karena mereka branded. Barang-barang branded yang dipakai. Nah inilah yang harus kita tanamkan kepada rakyat. Bahwa cintailah bangsa Indonesia karena dampaknya luar biasa. Ada pengutuhan hubungan kerja, banyak pengangguran. Nah ini mudah-mudahanlah jadi perhatian. Menjadi atensi yang utama dari pemerintah. Makasih. Terima kasih Pak Edward dari Curupenggulu. Nanti kita akan bahas pendapat dari Pak Edward dan juga Pak Tasrik Usman. Nanti usai jeda pemirsa kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Jadi Mbak Kani apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah supaya industri tekstil ini tidak menjemput mati? Apa yang harus diprioritaskan? Mendengarkan apa kata penelpon di media Indonesia ya. Tadi cukup ada beberapa yang penting ya. Ada beberapa begitu ya. Mengatakan dan juga merasakan dampaknya. Bahkan tadi dari Banjarmasin Pak Edward mengatakan ada 10 lapak di kampung beliau. Begitu yang kemudian membuka lapak untuk barang-barang impor ini. Yang diakui kualitasnya baik. Harganya juga murah. Belum lagi ada juga yang misalnya pakaian bekas gitu ya. Apakah itu impornya legal atau ilegal kita tidak tahu. Tapi pada kenyataannya ada di pasar Indonesia. Lalu bagaimana dengan industri TPT dalam negeri apakah akan dibiarkan mati? Kan tidak seperti itu. Nah maka dari itu memang harus dicari cara dari kebijakan pemerintahnya bisa fokus atau tidak. Ini kan soal fokusnya ada di mana sekarang. Perhatiannya ada di mana sekarang. Tadi kan koordinasi antar lembaga penting. Kenapa? Koordinasi antar lembaga penting. Koordinasi antar lembaga penting tadi juga disebut soal Menteri Kooperasi dan UKM gitu. Yang juga harus dilibatkan sebagai salah satu stakeholder. Karena ini bicara juga mengenai pedagang-pedagang kita gitu ya. Pedagang-pedagang UMKM yang juga bergerak di bidang tekstil dan lainnya. Dan turunannya. Nah artinya untuk mengembalikan lagi kejayaan. Karena kita pernah jaya nih gitu untuk industri ini di tahun 1980-an. Tapi pada kenyataannya industri yang sebenarnya menyerap banyak tenaga kerja ini sekarang itu sudah berevolusi. Membutuhkan mesin-mesin yang lebih canggih dan lain sebagainya. Itu yang membuat kemudian negara-negara lain itu bisa berproduksi dengan masal begitu ya. Produksinya itu masal. Kemudian tadi kan Ibu Menteri juga mengatakan ini ada excess capacity gitu. Karena permintaan globalnya sudah menurun. Nah mungkin Indonesia ini menjadi sasaran empuk gitu. Nah tapi sekarang apa yang harus kita lakukan gitu. Nah ini kayaknya koordinasi sih yang paling penting antar kementerian. Untuk menyelamatkan dulu. Karena dari para pengusaha juga mengatakan tolong amankan dulu begitu ya. Yang di dalam negeri ya. Sehingga mereka bisa melakukan penyesuaian. Melakukan inovasi yang dibutuhkan untuk permajaan mesin dan lain sebagainya. Untuk bisa beradaptasi begitu dengan kondisi sekarang ini. Tapi itu yang paling dibutuhkan. Kita tunggu komikmen dari pemerintah. Dan tentu juga fokus dalam industri dalam negeri. Jangan menggelar karpet merah bagi yang asing. Sementara yang disini kembang kempis begitu. Terima kasih Mbak Kaniya. Sudah bergabung di editorial media Indonesia kali ini. Kita harapkan nanti ada perkembangan dari soal industri tekstur ini. Dan pemirsa itulah editorial media Indonesia. Atas nama investasi pemerintah rela menomor satukan investor luar. Tanpa perlu peduli bahwa pada saat yang sama. Industri dalam negeri sedang menunggu mati. Demi menarik investasi yang sekarat-sekarat dibiarkan mati. Inilah sebagian ironi industri di republik ini. Terima kasih sudah menyaksikan editorial media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.